Hai guys, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku Indemiana So, di video kali ini aku bakalan bahas atau kasih tips skincare lagi nih Berhubung banyak banget pertanyaan dari kalian yang tanya tentang merawat kulit wajah Kayak cara menghilangkan bekas jerawat yang membandel Kayak susah banget ilangnya Kemudian juga pori-pori yang besar Dan semua itu juga mengakibatkan kulit terlihat lebih kusam ya So, kali ini kita akan bahas cara merawat bekas jerawat yang susah banget ilang Nggak pudar-pudar, bandel banget bekas jerawatnya Jadinya akan lebih cepat lagi Hilangnya itu jauh lebih cepat lagi So, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya Pastiin kalian harus nonton videonya sampai habis ya Nah sebelumnya kita harus ketahui dulu nih Ada beberapa penyebab kenapa ya bekasnya ini tuh bisa sampai lama banget Nggak hilang-hilang Nggak pudar-pudar Jadi kayak bandel banget Di sini tuh ada beberapa faktor Yang pertama karena tingkat peradangan yang terjadi itu memang parah Nah jadi kayak semakin parah peradangan tersebut Dia ini tuh juga makin meradang juga Jadinya akan makin meningkat juga produksi melaninnya Atau produksi pigmentnya ke area peradangan tersebut Artinya makin meradang ya makin hitam juga bekasnya Makin susah juga untuk hilangnya Atau makin bandel juga bekasnya untuk hilang Untuk faktor yang kedua penyebabnya itu juga bisa terjadi karena peradangan yang berulang-ulang Nah jadi pada saat kita mau merawat bekas jerawat untuk hilang Tapi di saat yang sama peradangan di area tersebut itu juga terus aja terjadi Nah jadi misalnya belum aja sembuh bekas jerawatnya itu untuk hilang Di area tersebut masih juga timbul peradangan juga Jadinya itu usaha yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya Jadinya percuma aja Untuk faktor yang ketiga bisa juga terjadi karena proses regenerasi kulitnya itu mungkin lambat Untuk tergantinya kulit baru itu pelan banget Jadinya kayak bekasnya itu juga lama hilangnya Kemudian faktor yang terakhir itu juga bisa karena salah atau tidak tepat dalam memilih produk Atau ingredients untuk merawat kulit So ini adalah cara cepat dalam merawat kulit yang kusam Menghilangkan bekas jerawat Nah tapi pastinya level cepat di setiap orang itu berbeda-beda ya Nah tetapi caranya ini tuh bisa aja misalnya hilangnya itu harusnya 3-4 bulan Bisa dipercepat jadinya misalkan jadi 2 bulan Bahkan atau 1 bulan atau mungkin beberapa minggu Atau juga bisa beberapa hari aja Nah bahkan caranya ini tuh juga jadi kulitnya itu akan jadi jauh lebih cerah Lebih sehat, bebas dari kulit yang kusam Nah untuk cara yang pertama kalian harus bisa menjaga peradangannya itu Jangan sampai terlalu parah ya Dengan cara jangan sekali menyentuh wajah atau jerawat Atau luka yang sedang terjadi Nah jadi meskipun kalian udah cuci bersih Tangan dan jari itu juga sebenarnya masih mengandung bakteri loh Yang bisa menganyebabkan peradangan dan juga infeksi pada kulit Nah jadi setiap kali kalian sentuh atau memegang wajah Itu secara gak sadar kalian udah memindahkan bakteri tersebut ke dalam kulit Bakteri itu akan terperangkap ke dalam pori-pori yang bisa menyebabkan munculnya jerawat di tempat yang sama Jadi sentuh aja pada saat mau cuci muka atau pada saat skincare-an Selain dari itu jangan ya Cara yang kedua untuk merawat supaya kulit itu gak kusam Dan juga mencegah terjadinya peradangan pada jerawat Adalah pemakaian treatment yang tepat Salah satu contohnya teman-teman bisa memakai skincare yang dapat mencerahkan dan juga menenangkan kulit Nah kalian bisa menggunakan yang dengan kandungan naizenema contohnya Atau vitamin C Atau juga bisa alfa arbutin Dan untuk menenangkan kulit bisa pakai aloe vera Pokoknya nanti aku juga akan kasih tau ke kalian Salah satu produk yang bisa kalian pakai Untuk kalian coba untuk merawat kulit yang kusam dan juga memudarkan bekas luka Nah untuk tips yang ketiga Karena salah satu yang menyebabkan kulit kusam dan juga bekas luka yang susah hilang itu adalah proses regenerasi kulit yang lambat Jadi tips yang ketiga jangan lupa untuk exfoliant Nah buat kalian yang masih pemula kalian bisa pakai satu kali seminggu aja Tapi untuk kalian yang udah lebih ekspert kalian bisa pakai dua kali dalam seminggu Untuk exfoliasi ini tuh emang ya tidak disarankan untuk kita lakukan setiap hari Karena beresiko untuk mengiritasi kulit Nah sehingga biasanya kita ya harus lebih sabar untuk melihat perubahannya Nah tapi setidaknya kita itu sudah membantu agar kulit itu berregenerasi dan juga membuang sel-sel kulit mati Nah setelah tips yang ketiga Tips yang selanjutnya inilah yang memperkuat usaha kita sehingga kulit kita itu terbebas dari kulit kusam Mempercepat menghilangkan bekas-bekas luka yang membandel di wajah Yaitu memilih treatment atau perawatan yang tepat baik dari ingredients maupun produknya Nah karena exfoliasi nggak bisa kita pakai setiap hari ya Kita bisa cari ingredients atau komposisi yang bisa kita pakai setiap harinya Misalkan kita pakai bisa di pagi, siang, ataupun malam hari Sehingga ketika kita pakai dengan rutin pagi, siang, malam Setiap hari kita rutin pakainya Pagi, malam Nah itu akan ngebus mempercepat untuk mencegah kulit kita yang kusam Dan juga menghilangkan bekas luka yang membandel tadi Kalau misalnya teman-teman subscriber aku dari lama Aku tuh sering bahas ya beberapa komposisi yang efektif dan juga manjur untuk mencerahkan kulit dan juga menghilangkan bekas Nah bisa kalian pakai yang mengandung nasenamide, vitamin C, atau juga alfa arbutin Nah untuk alfa arbutin ini tuh aku lagi tertarik banget Karena dia ini tuh adalah salah satu ingredients yang efeknya itu akan lebih cepat hasilnya terlihat Nah aku mau share sedikit nih ya Ketika aku pakai produk yang punya beberapa kandungan yang udah aku sebutin tadi Yang aku rasain itu setelah pakai produknya jadi kayak lebih cepat terlihat hasilnya Entah mungkin karena kandungannya yang komplit untuk mencerahkan kulit Atau juga bisa terjadi karena konsentrasinya itu lebih tinggi ya Nah mungkin kalian juga udah pernah dengar sama produk ini Brandnya ini tuh dari Nanotera Ini dia bright and moist beauty spray Sebelum aku lanjutin aku mau sedikit dulu cerita ya Kalau beberapa bulan yang lalu itu aku sempat breakout dan muncul beberapa jerawat yang akhirnya ada bekas jerawat yang susah banget untuk hilang Akhirnya bikin kulit aku itu juga jadi terlihat lebih kusam Dan akhirnya ketemulah aku sama Nanotera ini Aku lihat-lihat sih ingredientsnya ini tuh komplit banget Dan pastinya akan efektif dalam mencerahkan kulit wajah Jadi hero ingredients dari produknya ini tuh ada naesanamide, alfa arbutin, kemudian juga ada aloe vera dan juga vitamin C Nah dari situ tapi awalnya sih aku nggak berekspektasi dia itu bisa secepat itu ya Dalam mencerahkan dan juga menghilangkan bekas Nah tapi ketika aku mulai pakai beauty spraynya ini tuh aku rutin pakainya di pagi, kadang siang, malam harinya aku juga pakai Jadi aku kayak semprot-semprot aja beauty spraynya ini, aku rutin pakainya, jadi aku berulang-ulang dengan rutin Karena yang aku lihat juga list ingredientsnya ini tuh bagus banget ya untuk mencerahkan kulit Jadi ini tuh juga ada alfa arbutin, kemudian juga ada vitamin C Yang akhirnya dari situ aku niatin pakai dengan rutin berulang-ulang beauty spraynya ini tuh dengan harapan dia bisa kayak cepat banget ngebus kulit aku Supaya cepat menghilangkan bekas luka dan juga supaya lebih cerah kulit aku Dan untuk hasilnya selama aku rutin pakai beauty spray dari Nanotera ini dalam beberapa minggu itu aku nggak pernah skip ya Aku selalu pakai beauty spraynya itu di pagi, siang, maupun malam hari Jadi aku tuh nggak pernah skip pakai beauty spraynya ini ya Menurut aku dia ini tuh juga karena ya emang praktis pakenya Dia ini tuh kayak kemasannya juga enak banget bisa dibawa kemana-mana Jadi untuk cara pakenya juga kita kayak tinggal spray-spray aja, semprot-semprot aja ke wajah Makanya aku rutin banget pakenya karena enak banget pakenya itu juga Dia itu kayak watery gitu teksturnya Cepat banget meresap ke dalam kulit Nah selama pemakaian untuk hasilnya di aku itu di minggu pertama aja udah kelihatan banget hasilnya Aku itu ngerasa bekas jerawat aku juga jadi lebih cepat memudar Dan aku ngerasa kulit aku juga jadi jauh lebih cerah, jauh lebih sehat Kemudian waktu pas breakout itu tekstur kulit aku dan juga warna kulit aku tuh nggak rata ya Nah setelah aku rutin pakai beauty spray dari Nanotera ini Aku ngerasa wajah aku itu jadi jauh lebih halus, kemudian juga lebih cerah Dia ini tuh juga mampu menyamarkan pori-pori di wajah aku Kemudian untuk bekas jerawat dia ini tuh bantu banget jadi jauh lebih cepat memudar Hasilnya itu di dalam 2 minggu aja udah terlihat hasilnya Ya mungkin karena ingredients dalam produk ini tuh juga udah lengkap banget ya Yang efektif untuk mencerahkan kulit Kandungannya ini adalah Nacenamide Aku sih yakin kalian semua pasti udah tau ya Manfaatnya ini tuh banyak sekali untuk kulit Selain mampu untuk mencerahkan dan juga mengatasi jerawat Kemudian juga menghilangkan noda hitam Nah Cenamide ini tuh juga mampu mengurangi garis halus, keriput, dan juga melindungi kulit dari radikal bebas Kemudian ada Alpha Arbutin Mungkin ini tuh nggak sering dibahas ya Padahal dia ini tuh adalah salah satu komposisi atau ingredients yang efeknya itu bakalan kelihatan banget Manfaat dari Alpha Arbutin yang paling terkenal adalah membuat kulit wajah itu terlihat lebih cerah Nah jadi buat temen-temen yang concernnya ini tuh untuk mencerahkan kulit wajah Yang punya masalah dengan warna kulit yang nggak rata, punya banyak bekas luka Kandungan Alpha Arbutin ini tuh cocok banget buat kamu pakai Kandungannya ini tuh juga aman ya, nggak keras gitu Jadi cocok digunakan di semua jenis kulit termasuk di kulit sensitif sekalipun Next di dalamnya ini tuh juga ada Aloe Vera dan juga Vitamin C Pastinya kita semua udah tahu ya manfaat dari Vitamin C ini tuh untuk mencerahkan kulit dan juga dapat mencegah kerutan Mencegah penuaan dini, kemudian juga bisa menangkal radikal bebas Dan juga membantu produksi kolagen Nah kemudian sedangkan Aloe Vera nya itu dapat menenangkan kulit yang meradang Membantu memperbaiki lapisan kulit Kemudian juga bisa merangsang pertumbuhan sel kulit dan juga melembabkan wajah Kemudian kalau untuk hasilnya selama aku rutin pakai beauty spraynya ini Aku pakai berulang-ulang ya setiap hari Dari awal pemakaian sampai sekarang itu nggak ada efek atau reaksi yang aneh-aneh Seperti misalkan iritasi atau cekit-cekit Atau misalkan leveraging atau itu sama sekali nggak ada Itu tuh aman-aman aja di kulit wajah aku Oh iya aku juga jadi lupa jelasin ya Kalau produk dari Nanotera ini tuh udah aman dan juga betom ya Jadi aman untuk kita pakai setiap harinya Nah untuk hasilnya dia ini tuh efektif dan juga cepat banget memudarkan bekas-bekas jerawat Kemudian tekstur kulit itu juga jadi lebih halus dan juga kenyal Jadinya kulit itu terlihat lebih sehat Kulit yang tadinya itu kusam juga jadi terlihat lebih cerah Yang memang sih aku ada eksfoliasi juga Nah tapi untuk hasil dari eksfoliasi itu sendiri juga kita bakalan terlihat bisa sampai Tiga atau empat bahkan juga enam minggu ya Nggak hanya dalam beberapa hari aja Dan dibantu juga dari pemakaian beauty spray ini tuh bener-bener tuh ya Satu minggu itu udah bersih banget hasilnya Wajah aku kayak terlihat lebih sehat Bekas jerawat itu juga jadi lebih cepat memudar Jadi kayak terlihat sehat kulitnya So tapi disini tuh aku bukan cuma kayak mau promosi Kalau menurut aku produk ini tuh bagus atau ini bagus Nggak kayak gitu ya Jadi ini tuh kayak bener-bener fury ya Dari senangnya aku untuk pemakaian produknya ini Jadi thank you Nanotera Dan sepertinya udah aku jelasin di awal Setiap hasil itu pastinya akan berbeda-beda ya Tingkat kecepatan dan juga kecocokan dalam suatu produk Semoga aja ini tuh juga cocok dan membantu kalian yang mungkin lagi bingung Cari produk yang aman atau ingredient yang bagus untuk mencerahkan kulit Dan yang aku suka dari produknya ini tuh dia praktis banget sih untuk dipakai Bisa kita bawa kemana-mana kemasannya ini tuh higienis ya praktis gitu Nah makanya aku tuh nggak pernah skip pakai ini Jadi kayak kita tuh cuma tinggal pakai spray-spray gitu aja di wajah Dan buat temen-temen juga nih yang mau beli produknya Atau misalkan pengen tahu lebih detail dari produk-produk dari Nanotera ini Pokoknya nanti kayak semua info, link pembelian Aku akan taruh di description box ya Kalian bisa langsung cek aja disana supaya lebih mudah Dan so mungkin sekian aja sering-sering aku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka Kalau kalian punya saran atau something yang bisa aku bahas dari video Jangan lupa juga kalian bisa komen di bawah ini Terima kasih kalian sudah nonton videonya sampai habis Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye